selamat menikmati Anak-anak sekalian di rumah sebelum kita belajar mari kita tawassul dulu kepada Rasulullah SAW Mudah-mudahan dalam pembelajaran pada bagian hari ini kita selalu diberi pemahaman Semoga ilmu yang kita dapat pada bagian hari ini memberikan manfaat kepada kita semua Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad SAW Wa'ala ahli wa sahabi wa dhuryatihi wa'alil baytihi wa'alil baytihi wa'ususan sultan ya'ali ya'si abdi maqadir jailani wa'ususan kihasim as'ari wa'ususan mu'asis mu'asis ILPI lembaga kebun sari malam wa'ususan tilmida wa'atil midadukum ustaduna wa'ustadukum fihadal madrasa kebun sari malam sayulullahul fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Al-Rahmanirrahim maliki yawmiddin Iyaka na'udu wa'iyyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim Sirata al-ladhina anamta alayhim wa'iril ma'udubi alayhim wa'alattalim Amin Bismillahirrahmanirrahim Suratidu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi sidani ilma Warzukanifahma Wajalni minas salihin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli sholatan kamilah Wasallim salaman taman Ala Sayyidina Muhammadin Al-Rahmanirrahim 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 Yaitu adalah pengertian jual-beli, hukum jual-beli, macam-macam jual-beli, rukun jual-beli, dan hikmah jual-beli Nah sekalian sebelum kita mempelajari lingkupnya tadi Maka dalam jual-beli itu ada dasarnya dalam Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah Yaitu dalam surat Al-Baqarah 275 Bahan jual-beli sama dengan riba Bahwa jual-beli sama dengan riba Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba Jadi jual-beli itu boleh riba diharamkan oleh Allah SWT Kemudian dalam surat An-Nisa Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu lataku amwalukum baynakum bilbatil Baynakum bilbatili illa antakuna tijara antarzi minkum wala taktu anfusakum Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguh Allah maha penyayang kepadamu Nah dalam kandungan dalam ayat ini Bahwa kita dalam mencari nafkah harus dengan cara yang baik Kalau berjual-beli berjual-beli yang baik Dilarang untuk melakukan hal-hal yang tidak benar Yaitu batil Sesungguhnya Allah penyayang kepada orang-orang yang berbuat kebenaran Kemudian hadis Rasulullah SAW Yang hadis Al-Basrah dan disahikan oleh Al-Hakim Sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang mata pencarian apa yang paling baik Wahai Rasulullah beliau menjawab Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri Dan tiap-tiap jual-beli yang bersih Nah dengan jual-beli dan tidak riba Bersih itu dibolehkan dalam Islam Oke itu adalah dasar hadis dalam jual-beli Nah nanti sekalian kita beralih kepada yang namanya arti jual-beli Arti jual-beli adalah pertukaran sesuatu barang Memiliki nilai dengan barang yang memiliki nilai lainnya atas kesepakatan bersama Jadi jual-beli itu adalah pertukaran barang dengan uang Boleh pertukaran barang dengan sesuatu yang nilainya barang Yang memiliki kesepakatan bersama Nah ini antara uang dan barang Lihat di gambar disitu anak-anus kalian Lalu hukum jual-beli Hukum jual-beli ada mubah Ada wajib Ada sunnah Kemudian ada haram Jadi ada empat macam hukum jual-beli Macam jual-beli menurut Islam disini Yaitu jual-beli banter Seperti jual-beli banter itu uang barang dengan barang Uang dengan barang Kemudian jual-beli kredit Seperti kredit mobil Kredit alat rumah tangga Kredit sepeda motor Boleh dalam Islam Kemudian jual-beli kontan Seperti beli sayur Beli sepeda motor Beli mobil kontan Beli tahu tempe kontan Boleh dalam Islam Kemudian ada jual-beli lelang Lelang itu seperti di penggadaian Itu macamnya jual-beli anak-anus kalian Nah kita masuk lagi disini adalah Ada rukun jual-beli anak-anus kalian Apa rukun jual-beli disitu Yaitu penjual dan pembeli Ada penjual dan pembeli Jual-beli akan sah atau dapat terjadi apabila Ada penjual dan pembeli Kalau ada penjualnya saja Tidak ada pembelinya Tidak termasuk rukun Kalau ada penjualnya saja Tidak ada pembelinya Itu juga tidak termasuk dalam rukun jual-beli Yang kedua adalah anak-anus kalian Benda yang dijual Apa saja Ya seperti di pasar Anak-anus kalian kita lihat beraneka ragam benda Tanpa adanya benda atau barang yang dijual Tidak akan terjadi transaksi jual-beli Ya seperti kalau mobil itu benda Sayur benda Tempe benda Tahu benda Jika tidak ada benda itu Maka tidak termasuk Kedalam rukun jual-beli Selanjutnya anak-anus kalian Alat tukar yang sah Ini alat tukar yang sah Ini berupa uang Itu termasuk dalam rukun jual-beli Uang itu adalah Alat tukar yang sah Juga harus ada Selanjutnya anak-anus kalian Ijab kobul Ya rela Suka sama suka Ijab kobul Ijab itu adalah dari pembeli Kubul itu adalah ucapan Daripada orang yang membeli barang tersebut Anak-anus kalian Eh kita lanjut anak-anus kalian Ya Kemudian disitu Kesepakatan bersama Kemudian yang kedua Penggunaan akal sehat Ketika dalam jual-beli itu Harus ada kesepakatan bersama Tidak ada sepihak Harus bersama-sama sepakat Yang kedua Menggunakan akal sehat Yang sudah dijalankan dalam surah anisya ayat 5 Anak-anus kalian Ya Selanjutnya anak-anus kalian Adalah Barang yang diperjual belikan Itu harus Jelas Harus Bersih Bersih Bukan hasil nyuri Bukan hasil menipu Itu barangnya milik sendiri Ya Harus dimiliki penjual Yang selanjutnya Pihak penjual Harus Bisa menyerahkan Barang pada pembeli Ya Itu dijalankan dalam surat anisya ayat 29 Harga barang harus diketahui Dalam jual-beli ya Barangnya harus jelas Harga barangnya itu harus jelas Pihak penjual dan bisa menyerahkannya Dan pembeli juga harus tahu barangnya bagaimana Kemudian Barangnya harus diketahui dan hijab kobol Nah Dari Dari hal-hal ini semua Ini termasuk ke dalam Sarat sah Penjual dan pembeli Ya Sarat sah penjual dan pembeli Ya Apa saja Harus sepakat bersama Penggunaan akal sehat Jadi kalau orang stres Itu tidak sah dalam jual-belinya Ya Orang mabuk Ya Orang hilang akal Itu tidak sah dalam jual-belinya Anak-anak sekalian Oleh karena itu Anak-anak sekalian Bahwa Sarat sah penjual dan pembeli disitu Itu sudah dijelaskan tadi Barangnya harus milik sendiri Ya Bukan hasil mencuri Bukan hasil menipu Barang itu harus bersih Kemudian ada hijab kobol Selanjutnya anak-anak sekalian Jual-beli dalam Islam yang dihalalkan Apa saja Yaitu Mendapatkan dengan cara halal Itu boleh Seperti kamu dapat uang Kemudian kamu buat modal jual bakso Berarti halal Mendapatkan dengan mengikuti Sarat dan rukun jual-beli Jadi dalam jual-beli itu Kita harus mengikuti Sarat sah jual-beli Yang sudah dijelaskan di depan tadi Anak-anak sekalian Selanjutnya Yang ini semua dijelaskan Dalam surat Al-Baqarah ayat 27 Tadi Bahwa Dalam jual-beli itu Harus bersih Tidak ada riba Itu yang diperbolehkan jual-beli Yang dihalalkan oleh Islam Jual-beli yang diharamkan oleh Islam Adalah Menjual barang najis Seperti anjing Babi Minuman 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 halal Minuman halal Itu boleh Kalau minuman-minuman keras Tidak boleh Dalam jual-beli Diharamkan Menjual dengan cara menipu Itu dilarang oleh Menjual dengan jalan riba Menjual karena sama-sama Berarti itu tidak boleh Tidak jelas Nah ini semua Termasuk pada hukum jual-beli Pada hukum jual-beli Itu Ada yang dibolehkan Ada yang dilarang Yang dibolehkan Itu adalah Barangnya milik sendiri Dengan cara halal Mendapatkan dengan mengikuti Syarat Ya Masuk pada syarat Rukun jual-beli Ya Itu Syaratnya tadi Sudah dijelaskan di depan Kemudian rukunnya Sudah dijelaskan di depan Di depannya Anak sekalian Kita lanjut Anak sekalian Nah non sekalian Hikmah jual-beli Ya Hikmah jual-beli Adalah mencari Dan mendapatkan Karunia Allah Ketika jual-beli Kita hanya mencari Ridho-nya Allah Semoga apa yang kita lakukan Dalam jual-beli itu Kita selalu dalam Ridho-nya Allah Yang selanjutnya adalah Menegakkan keadilan Dan kesimbangan Dalam ekonomi Keadilan disini adalah Kita dalam jual-beli itu Harus seimbang Ya Tidak Tidak menipu Ya Tidak menipu Dalam Dalam jual-beli itu Ketika kita tidak menipu Maka kita ada Keseimbangan Antara pembeli satu Dengan pembeli yang lainnya Sehingga dalam ekonomi Itu akan stabil Maksudnya keadilan disitu Karena di dalam Perkembangan jual-beli itu Banyak orang melakukan Hal-hal yang Hal-hal yang curang Sehingga merugikan Pedagang orang lain Ini yang dimasukkan Dalam keadilan Dan keseimbangan Sehingga dalam Islam Harus ada aturan Kalau jual-beli Jual-beli yang Yang diberbolehkan Dalam syariah Islam Menjauhi riba Nah ketika Apa riba itu pak Riba itu mengambil Keuntungan yang sangat besar Sehingga Dari kedua Belah pihak Antara penjual dan pembeli Ini yang dihitungkan Penjualnya Yang dirugikan Pembelinya Inilah yang dikatakan Riba Sehingga dalam Islam itu Mengapa Islam Melalang riba Karena merugikan Pembeli Ya Sehingga dilarang Selanjutnya Namun sekalian Hikmah jual-beli Adalah Menjaga Kehalalan Rizki Sehingga Rizki yang kita Dapat Dari Jual-beli itu Betul-betul Rizki yang halal Yang diridai Oleh Allah Ya Sehingga Rizki itu Akan memberikan Keberkahan Kepada kita semua Keberkahan Kepada Keluarga Karena kita Memberikan Nafkah Keberkahan Kepada Istri dan anak Nah ini Tujuannya Allah Memerintahkan Untuk jual-beli Yang bagus Selanjutnya Penjual dan membeli Masing-masing Berlapang dada Dalam jual-beli itu Kenapa Ribadilarang Karena disitu Ada penipuan Ada kecurangan Sehingga Allah Kalau kita ingin Yang halal Maka kita harus Jual-beli yang baik Ya Penjual dan membeli Harus lapang Harus ikhlas Harus suka Harus plong Ya Dalam kata asinah Harus plong Ikhlas Ya Harus lapang dada Ketika dalam jual-beli Di hati kita Itu harus ikhlas Tidak ada unek-unek Tidak ada apa-apa Berarti kalau dalam jual-beli Ya harus Seperti itu Selanjutnya Menjauhkan orang dari Memakan Atau memiliki Harta yang batil Memakan Memakan yang batil Itu berdosa Sehingga Harta yang kita miliki Itu adalah Harta-harta yang gak baik Dari hasil-hasil yang gak baik Sehingga Tidak ada keberkahan Disitu Ya Tidak ada keberkahan Kalau sudah tidak ada Keberkahan Kita jauh kepada Allah Kita Malas untuk beribadah Kepada Allah Kita Aras-arasan Untuk beribadah Kepada Allah Sehingga Kenapa Aras-arasan Kenapa kita jauh Kepada Allah Karena Apa yang kita Makan Yang kita dapat Dari jual-beli Itu Bukan dari hasil Yang betul-betul Diajarkan oleh Islam Betul-betul Dianjurkan oleh Islam Kenapa Karena orang Apalagi zaman sekarang Orang sekarang Sudah ingin Kaya semua Untuk menjual-beli Apapun caranya Tidak melihat Itu haram Itu halal Itu haram Itu riba Itu Itu gak melihat disitu Yang penting Dalam perjalanan Sejarah jual-beli Sekarang Itu orang-orang yang penting Mendapat hasil yang banyak Nah Hasil yang banyak Itu tunggu dulu Tanda peti Dalam Apa itu hasil Betul-betul Itu Riba Ataupun Tidak riba Nah itu Pertanyaan Anak-anak sekalian Nah Itulah ya Anak-anak sekalian Sehingga kita Belajar fikir Tentang jual-beli ini Siapa tahu Nanti Anak-anak sekalian Jadi seorang Perdagang yang sukses Jadi seorang Pembisnis yang sukses Sehingga kalian tetap Berlandasan Kepada Ajaran Islam Berlandasan Kepada Al-Quran Dan Hadis Ya Sehingga kita akan Dijadikan Orang-orang yang selamat Di dunia Dan akhirat Amin Ada Hiar syarat Ada Hiar ID Hiar majelis Kenapa disini Ada hiar Karena orang ketika Membeli Harus memilih Yang sesuai Yang cocok Dengan apa Yang dia inginkan Ketika dia Dia sudah cocok Ketika dia sesuai Dengan apa Yang dia inginkan Baru dia beli Maka itu Hiar majelis Namanya Seperti kita beli Di mal Seperti kita beli Di matahari Seperti kita beli Di warung Kelontong Itu Hiar majelis Karena langsung Dibayar Sekarang masuk Pada hiar syarat Hiar syarat disini Adalah Membatalkan Atau meneruskan Jika ada syarat Jika syaratnya Sesuai Dengan dua Kesepakatan Maka itu Boleh Jika tidak Sesuai dengan Syarat-syarat Maka jual beli Itu Batal Anak-anak Sekalian Juga disini Adalah Hiar ID Hiar ID Meneruskan Atau Membatalkan Dengan adanya Kerusakan Pada suatu Barang Yang cacat Misalkan Kalian disitu Di Di Majelis Misalkan ada cacat Ya harus kita Kembalikan Kita mesan Mesan Sepatu Gak sesuai Dengan yang kita Ingin Karena ada Kecacatan Ya harus Dikembalikan Karena tidak Termasuk Majelis Misalnya Kalau di Hiar Majelis Kamu beli Kemudian Sudah dibayar Langsung Dibawa pulang Kok terjada Sobek Ya Ya tetap Itu adalah Risiko Kalau kita Beli di Hiar Majelis Tapi kalau Kita ada Hiar ID Ya ada Kesepakatan Disitu Antara Penjual Dan Membeli Ya ini Kalau nanti Ada cacatnya Kekecilan Atau Kebesaran Boleh Ditukar Selama Ya Selama Sarat-sarat Itu Dilakukan Oleh Kedua Belah Ya boleh Itu adalah Macam Hiar Nah Anak-anak sekalian Demikianlah Pembelajaran Fikih Bapak-empat Mudah-mudahan Pembelajaran Dari awal Hingga Akhir Kita Diberi Pemahaman Saran Sayang Anak-anak sekalian Di rumah COVID-19 Bukan berarti Halangan Untuk kita Menjadi orang Yang Enggak semangat Tetap Semangat Dan Tetap Belajar Sehingga Kita Dijadikan Orang-orang Yang Sukses Sehingga Dijadikan Orang-orang Yang Berguna Anak-anak sekalian Semoga Bapak Yang kita Belajari Hari ini Mudah-mudahan Memberikan Manfaat Kepada kita Dan kepada Kalian semua Di rumah Nah Pembelajaran Pada hari Mari kita Akhiri Dengan Ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wallahummafiq Ila Akwami Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran